Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di channel teknik listrik pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara merakit saklar hotel atau bisa disebut juga saklar tukar yang dimana untuk cara kerjanya untuk dua lampu ini bisa dinyalakan dari dua buah saklar ini jadi nanti bisa dinyalakan disini dan bisa dimatikan disini begitupun juga sebaliknya sekarang saya akan mulai cara praktiknya gimana ini saya menggunakan dua buah lampu jika teman-teman pengen melihat yang satu lampu bisa lihat videonya di link disini silahkan dilihat dulu ya Oke jadi disini saya menggunakan dua buah saklar hotel atau saklar tukar yang dimana ini adalah saklar khusus ya saklar khusus yang merek Panasonic jadi saklar khusus ini adalah saklar khusus hotel bukan saklar tunggal ya jadi beda saklar hotel dengan saklar tunggal nah disini untuk lubangnya juga ada empat lubang yang dimana untuk kodenya yaitu disini 0 disini satu dan disini tiga jadi untuk yang nol ini adalah kamennya ya jadi untuk lubang ini bisa disini atau disini sama gitu tapi kalau disini beda yaitu antara satu dan tiga disini juga sudah ada rangkaiannya lihat teman-teman kalian bisa dilihat kan nah kayak gini 0 1 dan 3 jika teman-teman pengen beli silahkan beli di toko listrik namanya saklar hotel biasanya orang listrik sudah tahu gitu Oke untuk selanjutnya disini saya menggunakan dua buah lampu kenapa memakai dua buah lampu jadi jika memiliki tangga yang panjang atau berbelok Oke disini ada satu buah MCB dan disini ada satu buah voltmeter yang dimana nanti ketika MCB di on menunjukkan bahwa untuk listriknya atau tegangannya sudah ready dan ini adalah inputan dari PLN untuk yang biru adalah netral yang hitam adalah pasar Oke kita lanjut aja untuk cara pasangnya kayak gimana tolong diikuti baik-baik ya jangan diskip gitu supaya teman-teman tidak salah dalam pemasangan jadi yang pertama itu saya sudah memasang voltmeter dulu jadi voltmeter itu langsung dipasangkan aja dari MCB masuk ke voltmeter dan dari netral langsung ke voltmeter ke selanjutnya kita pasang ke saklarnya ke saklarnya kayak gimana kita siapkan dulu kabelnya kayak gini kita pasangkan di MCB dari MCB sini nanti dimasukkan ke sini ke kode yang nomor 0 mau ke sisi kiri ini atau sisi kanan ini bebas sama aja silahkan jadi saya pasangkan dari MCB masuk ke nol lihat teman-teman Oke sudah saya pasang dari MCB sini masuk ke nol yang saklar hotel ini untuk selanjutnya kita balik yang saklar sebelahnya nah disini kan ada kodenya nih lihat di sini adalah satu dan tiga sini juga sama satu dan tiga nah untuk cara pemasangannya jadi teman-teman bisa melihat kodenya jadi dari tiga ke satu dari tiga ke satu pasangnya kayak gitu ya saling menyilang bisa juga sama satu ke satu tiga ke tiga sama juga kayak gitu bisa silahkan tapi saya akan pasangnya dari tiga ke satu dari tiga ke satu yang saklar ini jadi saling menyilang gitu Oke saya pasang dulu supaya paham sudah saya siapkan untuk kabelnya jadi pasangnya dari tiga sini masuk ke satu sini nah kayak gini masangnya dari tiga masuk ke satu dan sekarang saya akan pasang juga dari satu yang saklar ini masuk ke tiga saklar ini nah kita pasang dulu nih kabelnya sudah saya siapkan lihat masukinnya tinggal ditekan aja ya tekan aja lalu dimasukkan kayak gitu Oke untuk selanjutnya dari nol sini dan sini tadi kodenya dan Oh ya dari nol sini mau yang kanan ini lubangnya kan ada dua mau yang kanan kiri silahkan dari nul sini masuk ke lampu langsung aja kita masukkan nih sudah saya siapkan kabelnya dari nol sini lihat masuk ke lampu selanjutnya kita paralelkan antara lampu ini dengan lampu yang satunya lagi berarti masuk tadi ya yang masuk sini paralelkan dengan yang lampu yang ini jadi harus di paralelkan kita pasang dulu ya lihat Oke teman-teman sudah saya pasang sudah saya paralelkan dari lampu ke lampu lihat jadi dari nol sini dimasukkan ke lampu yang dimana ke lampu ini adalah ujung dari lampu tersebut nah teman-teman saya contohkan ini ada sebuah piting lampu jadi yang hitam ini atau yang pasca ini yang dari nol masuk ke piting lampu lalu diparalelkan dengan piting lampu yang satunya yang dimana piting lampu ini adalah yang pusatnya yang ini nih yang tengah sini nih apa yang namanya ya saya juga lupa jadi yang yang tengah inilah pokoknya mah tengah ini ini yang mana nih berarti kalau lihat dibalik yang ini harus di sini jangan di bodi sini dan ada bodinya ya alasannya nanti kalau kita ada pergantian lampu kan kalau pergantian lampu tuh kayak gini ya begini kan kalau lupa dimatiin sisa klarnya nanti kita bisa ke setrum tersengat listrik lah istilahnya mah oke nah maka kita harus pasangkan yang hitam ini di tengah sini yang ada kuning ini ya Nah di sini nih Oke kita lanjut lagi ya untuk pembahasannya setelah kita pasang secara paralel kayak gini sekarang kita akan pasang untuk ke lampunya yaitu metral ini kita pasangkan lihat nah lihat sudah saya pasangkan tanya kayak gini ya nih jadi diparalelkan dari sini ke di sini dan selanjutnya dari sini ke netral PLN yang ada di sini Oke kita pasang dulu ya Nah lihat sudah saya pasangkan dari sini lihat dari antar lampu masuk ke lampu lagi dan dari sini kita langsung pasang ke netral situ Oke kita pasang dulu Oke jadi pemasangannya kayak gini sudah selesai lihat teman-teman saya ulangi lagi ya jadi dari MCB sini dimasukkan langsung ke nol yang saklar ini dan yang saklar satu satu ini yang nomor satu masukkan ke nomor tiga yang sini dan dan nomor tiga sini masukkan ke nomor satu yang sini dan yang nol sini dimasukkan ke lampu dan dari lampu kita paralelkan ke lampu yang satunya yang pasalnya dan yang netralnya juga kita paralelkan ke sini ke lampu yang sini setelah itu dari netral langsung masukkan ke netral yang PLN Oke sekarang sudah selesai pemasangannya saya akan balik dulu dan saya rapihkan dulu ini akarnya lalu kita pasang lampunya nanti Oke kita balik dulu Oke sudah saya rapihkan sudah saya pasang semuanya untuk lampunya sudah saya pasang sekarang saya akan mengonkan untuk saklar tukar ini tuh saklar hotel ini baik kita on kan untuk MCB nya 321 Nah ketika kita di on kan maka untuk voltmeter sudah menunjukkan tegangan 219 volt berarti untuk kerangkaian saklar hotel ini sudah standby atau sudah ready lihat ketika kita on kan untuk saklar ini maka 321 nah dua-duanya menyala dan ketika kita matikan di sini mati jadi kita bisa menyalakan lagi dari sini dan bisa mematikan juga dari sini kita nyalakan dari sini lagi kita bisa mematikan dari sini jadi bisa bulat-balik ya untuk menyala dan mematikannya bisa dari saklar ini dan bisa dari saklar ini atau dari atas atau dari bawah coba saya akan nyalakan lagi hai 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 Nah jadi kayak gitu ya untuk cara kerja dari saklar hotel dua lampu dengan bisa menyalakan dari saklar satu dan saklar dua dan bisa dimatikan dari saklar dua atau saklar satu Oke jadi segitu ya untuk cara pasangnya mudah-mudahan bermanfaat ada yang belum paham silakan komentar di bawah jangan lupa di share dan ditekan loncengnya agar semua nanti ada notifikasi ke teman-teman jika saya ada video yang baru oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-teman babak